Terima kasih. Eh, bayinya gak dibunuh kan? Bayinya udah mati. Ada yang seks bebas, iya. Itu kan masuk area ritual. Everybody using drugs. Yes, and free. Dicari gak? Until now. Masih dicari yang mereka cari. Oleh sebab itu, Bungol gak pernah kalau podcast. Boleh gak podcast bawa anaknya kok, gak mau. Karena yang mau ngelindungi anak, bukan bongolnya. Pas gue buka, Bungol lampe ketiak, anjing gedean dia. Halo, hai semuanya. Hari ini kita bertemu lagi. Dan hari ini aku kedatangan tamu yang spesial banget. Kontroversial banget. Yaitu seorang komika yang luar biasa. Yang katanya tuh sampai disomasi. Bener gak sih disomasi? Langsung aja disambut. Mas Mongol. Aku mandalnya mas atau apa ya? Boleh mas, yang penting jangan tanteng. Emang kalau tanteng kenapa? Takut kebawa. Oh gitu. Yang aku pengen tau nih, ngomongin masalah keluarga. Mas Mongol ini gimana? Keluarga, sehat semuanya? Sehat, mama masih sehat alhamdulillah usia 78 tahun. 78? Ya, cuman memang agak ribet ya ibu-ibu 78. Ribetnya gimana tuh? Karena waktu muda beliau tato alis. Oh, terus? Alisnya ditato. Oh, jadi sekarang? Turun. Oke. Dan ngomongin gitu dong, ngomongin tato alis gue juga. Tato alis, ini sulam. Ya, tapi kan ini tato. Otomatis kan kemarin. Oh, yang diru itu ya? Iya, nah ini usia 78 tuh turun. Terus jadinya? Jadi dia kalau tiap kali mau kemana-kemana, Pasti tuh ngomel ke Mongol. Ih, mami tato alis so jatuh. Bagaimana ini? Ya kan, sekarang udah ada tanem benang, Tarik benang di bawalah. Dia gak mau di facelift. Gak mau. Karena dia bilang katanya, Tuhan tau mami begini, Jangan rubah-rubah. Nah, Mongol langsung bilang, Ya udah, kalau begitu mendingan ke supermarket. Ulang. Beli spidol yang permanen, Ambil isinya hantem. Pasti jadi dua papan. Kalau anak, ya alhamdulillah puji Tuhan sehat. Sekarang lagi homes, apa ya? Sekolah dari rumah. Oh, udah punya anak ya? Punya putri, udah 14 tahun. Oh, udah 14 tahun. Cantik tapi peseknya papa, Yang penting hidung. Gak dong soalnya kan... Cantik tapi pesek, Yang penting hidung? Iya, tapi kan ekspektasi kan orang menado tuh pasti cantik, Hidung mancung. Nah ini, kita kasih tau aja cantiknya, Nah iya, tapi hidung ikut bapaknya. Oh oke. Tapi udah punya pacar belum? Untuk saat ini belum. Belum. Tapi sebenarnya boleh gak? Boleh-boleh aja sih, Kalau dari sisi agama Mongols sebagai orang Kristen, Udah boleh menikah. Oh serius? Saya kan cerai. Nah di saat cerai itu, Pengen nikah lagi. Cuman kan ternyata pas kita nanya ke beberapa hamba Tuhan, Katanya gak boleh menikah sebelum cerai mati. Jadi saya setiap pagi doanya itu Tuhan. Cabut nyawanya. Soalnya kalau ini beliau belum mati kan berarti dia belum boleh nikah. Gak, ini bercanda, bercanda, bercanda. Tapi itu ya putri sih nuntutnya setelah dia lulus SMA baru Mongols boleh nikah lagi. Oke, ini ngomongin masalah putri nih. Mumpung lagi ngomongin masalah anak ya. Kan dia ngeliat bapaknya stand up comedy, Bapaknya suka ngelucu. Gimana kalau misalnya anaknya meneruskan, mengikuti bapaknya? Enggak. Enggak mau? Enggak mau. Enggak boleh. Karena dia cita-citanya pengen jadi general. Kan Mongol maksudnya dunianya dunia bebas. Sempat sih. Jadi waktu main film pertama itu Mongols tuh main film pertama tuh jadi cowok. Hmm. Itu habis selanjutnya Mongols. Jadi cowok emang sekarang? Kan Mongol main film tuh lebih dominan jadi cong daripada jadi cowok. Oh gitu. Tapi aslinya? Enggak. Cuma karena kebanyakan main itu kayaknya jadi kayak permanen di karangnya. Jadi pertama kali ada dua film pertama Mongols jadi cowok kemayu. Anak ngomong, kok papi jadi bencong sih? Jangan begitu dong, aku malu sama temen-temen sekolah. Nah baru Mongols jelasin. Ini hanya etik. Terus jelasin juga sama omanya. Itu kan papi cari doi tuh. For adik mau sekolah dan di SMA Taruna Nusantara. Begini-begini. Akhirnya dia yang sekarang ngebelain Mongol. Oh gitu. Haa. Itu papi cuma cari doi doang. Paham ya. Beneran cari doi doang kan? Beneran kan? Beneran kan? Beneran. Cuma memang. Ampe tiga kali nih aku nanti. Beneran. Alhamdulillah puji Tuhan sih masih lurus. Oke alhamdulillah. Masih nice to meet you lah kalau bahasa dari sekarang. Nice to meet you. Oke good good good. Jadi fokus ke anak cewek. Oleh sebab itu bahkan Mongol mengambil keputusan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Jadi termasuk puasa seks sampai sekarang. Puasa seks? Iya. Hah gak ngapa-ngapain? Enggak. Sampai kapan? Eh udah berapa lama mas? Lima tahun lebih. Terus? Ya karena Mongol takut tuh hukum karma, hukum tabur tuai. Oh jadi Mongol percaya sama hukum karma? Hmm. Jadi aku tidak mau anakku mendapatkan hal yang sama karena aku suka mempermainkan perempuan. Jadi mendingan gak usah mempermainkan biar anakku tidak dipermainkan. Oh gitu. Tuh dengerin tuh para playboy. Hahaha. Nah ngomongin soal keluarga bener gak sih Mongol ini kurang kasih sayang keluarga? 100% bener. Bener? Bener. Kenapa? Jadi Mongol tidak mengenal mama. Tidak mengenal mama? Iya. Boleh diceritain kenapa tidak mengenal mama? Jadi mengenal mama setelah beliau meninggal hari kedua. Oh kenapa? Jadi selama Mongol kecil itu mamanya Mongol itu dikasih tahu bukan mama. Itu kakak perempuan. Jadi yang... Ya Oma inilah yang Mongol panggil mama. Oh jadi malah dibesarkan oleh Oma. Oleh Oma. Jadi Oma ini dipanggil mama, mamanya Mongol yang abis melahirkan Mongol dipasung. Kenapa dipasung? Ya melanggar adat. Dipasungnya itu kakinya di rantai? Di iket rantai anjing terus ditaruh kayu. Berapa lama? Empat tahun. Setelah melahirkan Mongol sampai meninggal. Empat tahun. Mau ke toilet, mau makan. Kalau makan udah pasti. Di ituin Oma. Kalau di ituin Oma. Kalau Mongol ke bagian yang jatah menganterin makanan. Jadi pas pagi itu mau menganter sarapan. Kalau bahasa menado smoke call toh. Nyampe di tempat beli mami, mama. Dia udah tumbang. Udah rubu bahasa menado bilang. Nah terus Mongol manggilin Oma. Mak, mak, mak. Akang suruh bu. Akang itu panggilan bahasa daerah itu kakak perempuan. Oke. Nah pas Oma dateng manggilin mantri. Kan gak ada dokter daerah Mongol. Terus kata mantri udah meninggal kemungkinan dari jam 9 malem. Meninggalnya kak Arma? Gak ngerti kan. Udah gak lagi otopsi tau. Jadi langsung dimakamkan. Hari kedua itulah. Kan nunggu saudara dari menado. Karena kita kan di sangir. Jadi pas hari kedua itu. Kasusnya mama tuh matanya gak ketutup. Oh. Jadi keluarga udah nutup-nutup gak ketutup. Akhirnya keluarga besar. Rembuk meeting lah. Terus langsung dipanggil. Sini Ngana. Ron. Ini Oma mau jujur Pak Ngana. Kita ini nganape Oma. Nganape mama yang ini. Terus Mongol gimana? Ya gak ada rasa bersalah. Maksudnya gak dapet rasa apa. Gak dapet feel apa-apa. Oh. Gak ada nangis. Gak ada. Gak. Bagaimana mau nangis orang-orang. Karena memang gak tau ya. Hari itu baru dikasih tau. Dan tugasnya cuma satu. Tutupin mata. Nganape mama pemata. Jadi pas Mongol tutupin mata mama. Mata batinku yang kebuka. Jadi abis nutup keluar no Mongol. Udah. Mulai ngeliatin something-something. Yang penting sesuatu yang di alam sebelah sampai hari ini. Jadi bener-bener gak mendapatkan kasih sayang mama papa maupun keluarga. Gits. Dan sekarang kalo ngomongin mata batin. Berarti Mongol bisa ngeliat. Bisa. Dunia lain. Bisa. Ngobrol bisa. Bisa. Apa yang bisa ngeliat dari aku. Hah. Baiklah full boso. Marimar banget ya. Jadi sebenernya sih kalo. Ayo dong. Gak usah orang bukan acara dunia lain. Hahaha. Jadi mama tuh. Saya masih inget banget tuh. Beliau itu. Mungkin karena udah tahun kedua. Dipasung tuh jadi kayak. Gak jadi kayak orang. Gila sih gak sih. Kayak emosinya naik turun. Jadi suka ngamuk-ngamuk. Suka marah-marah. Gak ngapin dilepas rantai nya tuh. Nah Mongol gak punya kekuasaan. Karena kekuasaan ada di Oma. Karena kan kita keluarga. Berdarah biru yang agak sedikit. Feodalism yang. Melihat orang atas bau begitu. Oke. Sebenernya melanggar apa sih mama? Hamil sama orang. Yang tidak disetujui keluarga. Itu mengeluarkan anaknya Mongol? Mongol. Oleh sebab itu saya tidak dianggap sebagai keluarga. Sebenernya? Iya. Tapi tetap dikasih-kasih sayang kan? Enggak. Oh sama Oma kan dianggap anak? Kan cuman manggil. Tapi Tuhan marah bohong. Mongol dari kecil. Sekolah cari duit sendiri. Pulang sekolah langsung ke kebun. Temen-temen lain main-main gitu. Mongol enggak. Yang lain pada nonton TV. Sekalipun mungkin cuman item putih. Saat itu pakai aki. Mongol enggak. Mongol kerja kemana. Jadi memang kasarnya tuh ya. Penderitaan, kesusahan, apapun yang Mongol. Saya merasakan pada saat itu. Malah membuat Mongol menjadi seperti saya reklam ini kan? Jadi kan dari SMP itu udah punya niat untuk. Mongol harus gue jadi bukti. Kalau gue harus bisa sukses. Jadi sekalipun enggak juara kelas, enggak juara kelas. Gue tetap harus survive. Jadi temen-temen yang ada yang dulu. Teriakin Mongol dari SD sampai SMP itu. Diteriakin anak orang gila. Bahkan dibilang sama keluarga. Mongol anak haram. Nah disitu Mongol kayak terbentuk karakter untuk. Gue harus berhasil. Gue harus berhasil. Nah 2011 lah Mongol kenal dunia stand up. Langsung booming sebagai stand up comedian termahal. Sampai hari ini. Nah akhirnya orang-orang yang dulu menganggap Mongol nothing. Semua muncul. Iba saudara menganggap mama. Pasti begitu ya. Pada saat udah senang semuanya bermunculan. Aduh dulu nganemnya. Aduh nganapin mama itu cantik sekali. Nah melihat seperti itu. Mongol kayak gimana? Tanggepannya sama orang-orang baru teman-teman. Sekarang Mongol melihat orang-orang yang menganggap Mongol sebagai saudara. Atau teman-teman yang baik ke Mongol. Padahal dia tahu dulunya ngenyein. Itu seperti apa tanggepannya? Ya Mongol sih santai aja. Oh santai aja? Tapi tetap baik gak? Kalau dalam batas tertentu gitu kan. Apalagi kalau masih saudara mama. Ya Mongol pasti akan membantu. Oh baik aja berarti? Baik dong. Tapi lebih condong tidak pulang kampung. Oke. Jadi hanya cukup baik? Di Jakarta aja. Karena kalau kita pulang ke Manado. Ginjal hilang juga hari itu. Ya tuh. Soalnya di ujung-ujung yang ngebanggain kan pasti ada curhat colongannya kan. Ini kasihan apa adik mau sekolah. Ya pasti. Pasti ini kan. Dikasih 200 pada komen. Bilang kata kok artis makan. Iya kan pokoknya udah ya. Jadi 2 juta. Kalau 100 orang 2 juta ginjal dititip. Bentar diambil lagi. Jadi pilihan Mongol adalah tidak pulang. Iya benar. Jadi Mongol kalau pulang Manado itu kadang-kadang 5 tahun sekali, 2 tahun sekali lah paling sering. Bahkan ada general bintang 2 sepumpu mama. Juga waktu di Jakarta Mongol datang ke rumah minjam duit 300 ribu gak ngasih. Tapi katanya gak punya duit karena lagi bangun rumah. Ya cuma sebatas say hi aja. Hi and buy sekarang. Jadi kalau ke istana kalau Mongol pingin ngajak, Mongol ajak. Kalau ke acara TNI ada panglima TNI atau ada kepala ke staff gue ajak. Pasti akan, iya ini kepunakan saya. Oh gitu. Ih bakat seninya udah kelihatan dari kecil dalam hati kayaknya gak pernah ketemu deh. Nah itu kan kalau ngomongin dengan orang yang datang ke masa depan ya. Kalau temen, aduh. Kalau temen nih. No thank you ya babe. Iya kalau temen nih udah sahabat udah lama. Gak punya. Sampe 6 tahun, 7 tahun gak punya sahabat. Punya temen punya. Tapi kalau sampe close friends atau sampe dia. Deket banget. Enggak. Oh gak punya. Enggak. Jadi gak pernah dihianatin sama sahabat ya. Kalau saat ini sih enggak. Kalau sampe ada yang berhianat. Enggak. Aku pengen tau seorang Mongol seperti apa sih. Aku sih prinsipnya. Bukan berhianat sih maksudnya. Prinsipnya cuma satu sih. Prinsip Mongol yang paling Mongol pegang teguh. Anji menggonggong, kafila berlalu. Oke. Gue kafilanya, lu anjingnya. Gitu aja gue ngomong. Kan bukan makian loh. Berarti kurang lebih kita. Karena itu bukan makian. Kan ada choice. Lu mau milih kafila atau lu mau milih anjing. Nah gue kafilanya. Iya oke. Karena prinsipnya anjing itu. Kalau menggonggong depan kita pasti nunduk. Ho ho ho. Iya kan. Tapi kalau di belakang kita. Ho ho ho. Itu kan jadi biarin aja. Tetep ketemu kita dihormat sama kita. Masalah dia gonggong di belakang gak ada masalah. Terah ya. Yoi coy. Jadi Mongol bukan soal gak punya temen sih sebenernya. Memilih, memilih. Enggak. Jadi Mongol make a wall. Kalau orang psikolog tuh. Gue gak pingin ada orang masuk ke dalam. Karena kan dulu waktu Mongol ke Jakarta kan ngegembel tuh. Hidup di pinggir jalan jualan koran. Sedangkan temen-temen menado yang dari menado bareng. Orang menado bilang. Batamang sahabatan. Pas kita di Jakarta jualan koran. Kan semua pada gak mau temenan. Semua pada kalau ketemu beking malu dong. Eh sarjana bah jual koran. Iya. Otomatis kan mereka yang gak mau temenan sama Mongol tuh. Nah di saat Mongol jadi stand up comedian. Otomatis mereka gak mungkin bisa masuk. Karena lu yang pergi dulu. Jadi otomatis sampai hari ini sih. Bersahabat ya sama siapa aja. Tapi kalau untuk close friend no thank you. Oke. Close friend no thank you guys. Catet. Catet. Nah gimana sih kalau ngomongin masalah keluarga nih. Masih keluarga ya. Kan kata Mongol ga pernah ketemu sama ayah. Gak pernah? Gak pernah. Gak pernah pengen mau cari tau gitu. What for? Oh bagus ya bahasa Inggris gue ya. Gila loh gue kursus 6 bulan ya. What for? Eh buat apa mau ketemu pap? Ya kan maksudnya gini. Aku sih gak tau ya. Kisahnya tuh apakah pada saat itu. Papa yang ninggalin mama kok. Oh papa yang ninggalin. Iya. Otomatis. Berarti dia tidak menginginkan secara. Tidak. Pastinya dong kalau dia meninggalkan berarti dia gak pingin ada Mongol. Sekalipun mungkin karena Mongol mama melakukan sebuah kesalahan terus. Mungkin papa takut sama keluarga mama juga. Setidaknya kan waktu Mongol lahir kan. Dia boleh ambil tuh. Ikodeng kitajo atau gimana ini kan enggak. Yaudah Mongol lebih sayang mama. Lebih sayang mama dan memang. Pastinya. Jadi oma itu 5 bulan sebelum meninggal Mongol udah stand up. Dia telepon setiap 2 hari sekali minta maaf. Suruh Mongol pulang jo. Pulang jo. Oma so kasih siapin tanah purngana. Jadi kayak ngebujuk Mongol pulang. Jadi kemungkinan besar sih kayak ada perasaan bersalah. Memang ada feeling. Ya iya. Jadi pulang jo adek sudah oma so nya gak marah. Mama pekubur oma so mau bikin bagus. Begitu-begitu. Nah. Mongo paling kecewa sama siapa? Oma. Paling kecewa? Sama oma. Sama 4 saudara mama. Karena 4 orang ini kan mama bersaudara 5. 4 orang ini gak punya, gak ada apa ya. Gak ada usaha untuk nolong kakaknya. Karena mamaku paling tua. Harusnya kan ditolong apa. Bujukin oma kakak atau keluarga yang lain. Jangan sampai dipasung mungkin. Mungkin di rumah aja lah. Tanganan rumah apa kakak. Iya. Kalaupun dipasung mungkin 2 bulan lah gitu. Gak ada satu pun dari 4 bersaudara ini. Gak ada yang pasang badak? Gak ada. Cuman ada satu tante adeknya mama yang menyelamatkan Mongol. Jadi pas Mongol udah sekolah di sangir. Dia setiap bulan itu ngirimin buku. Ngiringin sepatu buat Mongol. Karena kan Mongol gak pernah dikasih sama oma. Karena oma nganggep Mongol itu bukan cucunya. Padahal saya cucu pertama. Jadi adeknya mama yang paling bungsu inilah yang ngarimin sepatu. Ngirimin buku yang ada gambar Ricky Ricardo. Dina Mariana sama dia. Jadi ngirimin. Karena di daerah Mongol di kampung. Buku itu termasuk salah satu barang langka. Oleh sebab itu di sangir itu. Pinsil ada penghapusnya. Jadi kalau udah selesai dihapus. Nulis lagi. Karena gak mau nyari susah. Cuman orang-orang tertentu. Sedangkan Mongol kan gak dianggap. Iya bener. Ya itu namanya perjalanan hidup ya. Yoi coy. Tapi aku gak pernah menyesal. Iya dong. Kita menjadi apa yang kita sekarang ini. Sekarang lewat fase itu. Iya dong. Apalagi ya jaman sekarang kan memang susah. Kalau jaman sekarang nih sosial media mau jadi atif gampang. Yoi. Joget sedikit jadi atif. Yoi. Lajang dada jadi. Yai kan. TikTok kan juga jadi. Mengalami perjalanan hidup dari bawah sampai akhirnya menjadi yang sekarang. Pastinya kan namanya kehidupan itu ada gelombang ya. Pasang surutnya. Nah. Kan gak mungkin Mongol tiba-tiba ujuk-ujuk jadi stand up comedy. Dari awalnya apa dulu? Apakah jadi utang bangunan? Ada supir truk? Atau pembantu? Oh. Mongol juga sama sih. Kayak gitu. Nah Mongol dari apa dulu tuh? Jadi saat lulus SMP. Diambil anak adeknya mama ini. Yang ngirim-ngirimin buku gitu. Oke. Dibawalah ke menado. Nah ternyata. Tantanya Mongol ini punya temen. Ada satu keluarga lah yang lagi nyari pembantu. Oke. Buat jadi tukang ngepel sama buat taman. Dibawalah, dijemputlah sama keluarga orang itu Mongol kan. Dijemput pakai mobil dinas. Dan datang ke rumahnya. Memang hari pertama disuruh nyapu, bersihin kaca. Pas bos yang pria dateng kan kita ketemu. Mana tuh orang kerja baru gitu kan. Umur berapa? Begini, begini, begini. Kayaknya nggak sekolah gitu. Akhirnya sama mereka nggak jadi pembantu. Jadi anak asunya mereka. Oh. Jadi disekolahkan justru sampai SMA. Nah. Jadi akhirnya dari sekolah SMA. Tinggal di perumahan gubernur di Sulawesi Utara. Karena kebetulan orang tua asunya Mongol ada pejabat Pemda. Provinsi Sulawesi Utara. Akhirnya disitulah Mongol bergaul dengan orang-orang yang kan udah naik derajat lah ya kan. Udah jadi anak pejabat. Itu umur berapa? Masih berondong lah. Masih berondong lah. 15-16 ya kurang lebih. Masih berondong banget lah. Tapi itu Mongol nggak ngerasa insecure? Atau nggak ngerasa eh gue beneran dianggap anak nggak sih? Nggak, nggak ada. Nggak, nggak. Tapi memang diperlakukan seperti anaknya. Jadi Mongol tuh ke sekolah diantar pakai mobil dinas. Terus disuruh ke kantor gubernur. Dan semua orang yang di kantor gubernur kalau ketemu Mongol. Respect. Ya selamat siang bos. Jadi bener-bener Mongol. Jadi Mongol juga merasa ini tulus ya semuanya. Nah disitulah gara-gara sudah itu ketemu lah dengan beberapa orang bule. Dijaklah join with us. Barulah Mongol tahu bahwa ternyata komunitas inilah komunitas satani. Oke disitulah satani. Asal-muasalnya Mongol yang terkenal podcast tentang general gereja setan. Di fase SMA ini. Oke itu tuh pada saat ketemu itu Mongol di apa ya? Hipnotis enggak. Enggak, brainwash kan? It's just emang kemau aja. Iya karena dia menawarkan kegiatan anak muda. Oh oke. Kan kedoknya kita ada acara anak muda. Kita kan enggak mungkin kedok. Eh kita gue ada arisan berondong deh. Enggak mungkin dong. Enggak dong dia bilangnya ada acara anak muda. Nah sebagai anak muda yang saman itu memang anak muda. Butuh. Yoi coy. Pergaulan. Yoi. Karena kan kita ini anak orang pejabat nih. Otomatis bu. Dah ikutlah. Enggak tahunya itu sesuatu yang salah setelah Mongol keluar. Malah tahu aja setelah keluar? Kalau sebelumnya kan enggak mikir itu sebuah salah. Karena itu kegiatan anak muda. Itu kayak kalau bahasa Inggris itu kultus. Ya. Iya. Iya. Tapi kan disitu nanti arahnya ke occultism. Ke satanism. Dan disitu Mongol sebagai apa? Apakah benar menjadi pemimpin ke gereja satan first satanic church di Manado? Asia. Eh di Asia? Iya. Oke. Dan itu dari. Jadi namanya leadership committee LC. Leadership committee satanic Asia. Oke. Ngomol orang kedua. Oke. Itu selama berapa lama? Tujuh tahunan. Enam sampai tujuh tahunan. Ngapain aja? Banyaklah kegiatannya. Ada yang gimana-gimana nggak? Ada yang seks bebas iya. No I mean. Itu kan masuk area ritual. Pekerjaan yang lain mapping. Metah umat beragama di wilayah itu apa yang paling besar. Ada berapa banyak yang bisa kita susupi. Generasi muda di satu kota ada berapa banyak. Ada berapa banyak kita targetin untuk kita ambil jadi anggota. Baik sebagai membership maupun sebagai simpatisan. Wow. Kan itu kegiatannya. Eh harus ada pengorban-korban gitu nggak? Ada. Dibunuh gitu? Oh enggak dong. Jadi mungkin kalau di Amerika atau Eropa iya. Iya tapi kalau di Indonesia tidak. Oh enggak. Di saat kalau ada ritual pengorbanan tidak mengorbankan manusia. Apa yang dikorbankan? Biasanya binatang. Oh binatang. Tapi benar nggak sampai ada minum darah bayi? Iya. Darah bayi? Iya. Bayinya nggak dibunuh kan? Bayinya udah mati. Yang bayi aborsi itu loh mam. Kan banyak tuh dulu kan ada banyak di Jakarta nih tempat-tempat aborsi-aborsi. Ya. Lah kalau kandungannya udah 2-3 bulan kan udah ada bentuknya tuh bayi. Oke. Nah itu yang dijadikan sebagai bagian dari perjamuan kudus. Dan itu Mongol sampai minum darah itu? Atau nggak? Tempat nggak? Ya kita sebagai LC kan harus memberi contoh. Wah. Itulah yang sampai sekarang Mongol nggak mau makan ayam. Apalagi ceker. Why? Keinget samaan dulu kan jari bayi. Aaaaaaah. Lah itu kan ada di beberapa film-film. Iya tapi tau. Tapi kan aku nggak sampai sebegitunya. Duh. Oh iya kan. Iya nyonya kan pergolanya juga kan. Ya kan. Aku, aku, aku. Pernah denger. Ya bukan maksudnya aku suka, ya ini kalau ngomongin film ya aku suka film horror. Aku suka yang sadis-sadis tuh suka. Ngomongin lu justru nggak suka yang begituan. Karena udah bayar. Ya karena memang melihat dengan nyata kali. Ya yang kedua udah bayar mahal-mahal ditakut-takutin. Jadi kalau iya iya bener itu dilakukan. Jadi termasuk kalau pengorbanan binatang, binatangnya memang disiksa beneran. Oh my god. Binatangnya disiksa apa? Dipukulin diapain diapain? Trust everything lah you can do. Kalau di Amerika manusia ditaruh di kursi pengorbanan. Ok. Terus masalah drugs. Yeah. Everybody using drugs. Yes. And free. Rame-rame free. Apa tuh kebanyakan? Paling banyak makanya hasis triple six. Aku belum pernah sih. Nice to meet you tuh. Kalau kita pakai ganja, ganjanya real nggak dicampur dalam bonsai. Nggak jujur aja nih. Yang dapetin siapa ya? Jadi kalau salah satu sponsorship dari satanism itu adalah drugs and prostitution. Semua orang tau. Ceweknya juga banyak dong. Oh banyak dong. Banyak dong. Ngomong banyak nih seringah banget ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Yes. Apalagi Mongol sebagai LC. Saya nggak pernah mencari kalau di ritual diberi sebagai jatah pimpinan. Itu adalah masa lalu yang paling kelam tapi paling seru. Seru. Ya iyalah masa lalu kan. Karena paling serunya bukan cuma bicara soal perempuan atau seks bebasnya. Serunya adalah kita bisa mengenal beberapa tingkatan kegelapan. Kita bisa melihat seseorang yang ada di ruangan di tempat ini dan kita bisa tahu dia unsurnya apa. Tadi Mongol langsung bilang oh ini berarti air semua. Langsung bisa memapping. Nah kalau orang lain kan ada blablabla. Atau kalau nggak menyan apa. Kopi. Kalau kita mah oke. Cuman segitu. Itulah salah satu yang paling unik di satani. Karena di satani kita diajarkan tentang hirarki atas. Sampai hirarki di bawah kaki. Oke. Ini ngomongin masalah satan yang kita belum ubah ini ya. Aku pengen tahu. Berarti kan Mongol juga bisa melihat hal-hal goib kan? Bisa. Bisa ngobrol kan? Bisa. Goib atau yang jaga atau yang? Bisa. Everybody. Everybody termasuk untuk dirimu kan? Ada banyak yang lagi ngantem-ngantem kan? Tapi kan Nyonya juga lumayan kuat kan? Lumayan kuat. Itu yang dibacain. Dari banyak artis yang gue pernah podcastan dan pernah ketemu dan pernah ngobrol. Yang khusus cewek ya yang cantik-cantik. Mungkin Nyonya salah satu yang paling nomor satu. Ini gak menjilat loh. Saya dibayarnya tetap standar. Akhirnya gue yang dibacain ya. Tapi kita ini sebenarnya acaranya Mongol apa? Acaranya Ola ya. Ya dia gatel. Gatel gue pingin baca semua soalnya. Jadinya dunia lain dong kita. Oke lanjut. Oke ini kenapa Mongol bisa keluar dari gereja itu? Kenapa? Oh keluar. Jadi kalau soal kenapa Mongol keluar karena... Keluar atau memang dikeluarkan atau memang... Out. Maksudnya tired? Enggak, gue kabur. Oh kabur. Yang benernya kabur. Jadi disaat kita lagi sementara lakukan meeting internasional annual meetingnya satanic. Kita lagi main-main komputer. Gak tau bagaimana. Ke klik apa gue juga lupa. Keluar quote. Quote. Quote nya. If you die you not go to heaven but go to hell. Mongol langsung shock. Hah? Jadi kalau mati ini kita masuk neraka gak jadi masuk sorga. Langsung lah. Waktu itu otak langsung mumet tuh. Langsung kabur Mongol langsung. Dicari gak? Until now. Until kita podcast ini masih dicari. Masih dicari ya? Masih dicari. Oleh sebab itu Mongol gak pernah kalau podcast. Mongol boleh gak podcast bawa anaknya. Ntar anaknya dapet honor juga kok gak mau. Karena yang Mongol lindungi anak bukan Mongolnya. Iya. Gue jagain anak. Jadi biar mereka kalaupun gue ketangkep anak gue masih aman. Jadi Mongol bener-bener block. Baik block main, block everything lah gue block tentang anak. Mau gak punya sosial media? Punya. Punya Instagram, Twitter. Twitter, Instagram. Everything ya you have ya. Pokoknya perkembangan jaman lah you have to know ya. Friendster juga masih aktif lah. Friendster. Itu Twitter buat nonton doang. Twitter? Oh. Itu pada ketawa. Twitter buat nonton doang? Iya. Nonton apa? Tante by nol. Iya. Oke ini sekarang berarti pastinya ada perbedaan ya. Dari Mongol yang di gereja sampai sekarang itu ada perbedaan dong. Apa yang? Perbedaan yang paling nyata adalah Mongol bisa tersenyum. Oh dulu emang gak senyum? Aduh dulu tekanan batin. Karena kan di sebelumnya kan kita dikasih target kerja tau. Nah kalau target tidak tercapai kan kalau kita bos kan masih bisa dikedip-kedip. Ini kan bosnya kita kan makhluk setan. Lalu kalau dikedip bagaimana tau-tau dia balik berhenti-kedip gitu. Mumet. Jadi pertanggung jawaban sekarang lebih enak. Hidup kita lebih bisa bertanggung jawab sekalipun memang kadang-kadang agak sedikit doyong. Tapi kalau di sebelah saklek. Kalau dibilang aa target 10-10. Jadi otomatis ada perbedaan kalau dulu kita tekanan batin kalau sekarang udah lebih bisa suka cita, bisa ketawa, bisa menikmati hidup tanpa ada tekanan. Dan yang paling enak bisa berbagi. Kalau dulu aduh. Mumet takut nanti Lucifer muncul, takut nanti ininya muncul. Lucifer muncul. Dia ngamuk kita langsung habis. Jadi nonton Netflix Lucifer. Lucifer very handsome kan. Iya. Kalau di dunia satanik dia hanya 10 detik handsome. Setelah itu dia menjadi dark. Netflix tuh Lucifer adalah film 20% kisah nyata. Sebenarnya ada berapa banyak gereja satanik sih yang ada di Indonesia? Banyak. Sebenarnya kalau gereja satanik mah hitungannya, hitungannya lebih ke berapa banyak penyesatan yang ada di Indonesia. Banyak. Tetapi kalau yang benar-benar pure satanik itu cuma ada dua. Tapi saat ini semuanya underground. Karena yang itu tadi buat ritual darah udah nggak ada. Karena TNI Polri sudah menutup tempat aborsi-aborsi tuh yang di Jakarta tuh kan pada ditutup semua tuh pada masuk penjara. Jadi agak susah ya. Agak sulit. Cuman prediksi tahun depan kayaknya mereka naik lagi. Naik lagi. Ngomongin masalah ini oke nggak, mereka kan underground. Kita balik lagi ke urusan nih era kita sekarang. Era Covid. Ya iya. Gimana mereka menghadapi itu? Tau nggak? Satannya kayak nggak ngurusin Covid. Nggak peduli ya? Nggak peduli. Kita orang Indonesia aja yang memet apa-apa dihubung-hubungin sama setan. Setan kadang-kadang kayak mikir kenapa lagi gue yang salah gitu. Nah cuman kita mah santai aja. Selama kita masih hormat orang tua. Kita masih nggak mau menyakiti ibu. Selama kita masih bisa tawakal sama diri. Atau kalau kami di Kristen baca Alkitab. Jangan baca koran. Kalau baca koran tak tahu Covid meninggal seribu. Langsung dropping. Itu yang Mongol bilang. Karena Covid bagus isolasi mandiri. Mongol pernah? Pernah. Pernah Covid? Di Kalimantan di Balikpapan kenanya. Oh iya. Acara iya. Berapa lama? Isoman ini berapa lama? Isoman 7 hari. Oh 7 hari. Gue karaokean dirumah. Gue beli arah karaoke yang pakai Youtube. Eh apa bluetooth itu loh. Gue karaokean. Mau apa apa? Netizen bilang. Ya ampun bang suara lu jelek banget. Lah gue langsung jawab. Memang karaoke dibuat untuk orang yang suaranya jelek. Bener kan? Bener. Di karaokean 10 orang. Yang paling jelek paling suka geborong lagu tuh. Lagu satu-satu. Dia semua tuh nyanyi. Karena kalo orang suara cakep rekaman. Jadi penyanyi. Bener. Tapi jujur sih aku Covid juga waktu itu bulan April. Cuma 5 hari. Tapi sebenernya Mongol sendiri percaya gak akan adanya Covid? Gue sih lebih memilih untuk percaya. Karena gue berarti ada mawas diri. Daripada gue gak percaya gue teledor. Mongol kan katanya nih bisa liat-liat sih. Bisa tau-tau. Bahkan bisa ngobrol. Bisa kemasukan gak? Gak bisa. Siapa yang berani masukin Mongol? Waduh. Punya warrior pengawal tau. Gue punya panglima. Panglima pengawal namanya Agares. Agares punya 35.000 legion. 35.000 legion. Otomatis gue ada 150 orang yang menjaga. Nah Agares masuk di hirarki level high rank. Nah yang bisa masuk ke Mongol harus premium rank. Nah premium rank cuma ada 9. Satan, Lucifer, Belial, Belsebub, Astaroth, Balberit, Baal, Asmodei. Nah cuman mereka lewiatan yang paling terakhir. Cuman mereka yang boleh masuk. Tapi kalo dibawanya lagi gak bisa. Kalo ke tempat-tempat serem nih. Gue bahkan ngajak ngobrol. Kemarin di Bogor gue ajak ngobrol. Karena gue liat ada cewek gandeng anak kecil. Terus gue tanya. Siapa tuh? Kenapa? Gue gak nanya siapa lu. Gue tanya lu kenapa begini. Jadi dia itu adalah orang kerja di toko handphone. Kesurupan kayak ada yang itu. Dia untuk lompat. Dan mereka menjadi koloni di tempat itu. Akhirnya dia lompat bunuh diri gitu. Dan jadi koloni. Dia jadi salah satu pemimpin di satu area itu. Nah gue ajak ngobrol. Kalo orang lain gak mau coba tanya besok togil berapa gitu. Bisa gak begitu? Kalo dalam dunia satani kan berarti lu kelasnya teka nanya togil. Dia ngapain nanyain togil. Sana kan juga dengan nyonya. Nyonya kan juga tidak akan pernah ada yang berani masuk kan selama tangan itu masih ada di belakang. Benar. Itu lah mungkin kalo orang Islam bilang kodam leluhur. Ya kodam. Karena kan dikau juga bukan orang sembarangan kan ya. Benar. Ya kan bukan rakyat jelata seperti kami ini ya kan. Kalo gue sih rakyat jelata sih gue enggak. Karena gue juga cicit dari seorang kaisar. Cuman setidaknya itulah yang membuat gue sampai hari ini santai. Ini kan gue mah nyantai. Karena gue kalo beli barang kan gak di Plaza Indonesia ambasador. Karena Mongol pernah beli tas di Plaza Indonesia. Gue masih inget banget tuh hari Selasa Mongol beli tas. Hari Rabunya pagi ke Manado. Nonggror lah di Mantos. Udah beli tas 40 jutanya. Nyampe di temen-temen ketemu. Langsung pada nanya ambasador lantai berapa itu tas. Jadi gak guna juga ya. Gak guna karena muka tidak mengakuisisi. Oh gitu. Kalo aku beli tas di ambasador. Orang pasti anggap asmi. Orang pasti nganggep itu Plaza Indonesia ya. Yoi. Nah kita yang udah beli di P.I. Dianggapnya ambasador. Ambasador. Ambas lantai berapa. Ih P bagus. P rapi sekali kan. Ini mirror. Gue mirror bagaimana gue beli di P.I. Ah ya mungkin mengolongan HP muka begitu. Masa beli di P.I. Udah lah iayain aja lah. Iya iayain. Balik lagi nih. Aku mau tanya. Memang bener gak sih Mongol pernah masuk penjara itu bener gak? Bener. Bener. Karena kasus apa? QQ. QQ? Iya main QQ. Kartu? Iya. 2000-2000 bahkan. Berapa lama? Polsek 3 bulan. Di Cipinang 1 bulan. Bukan Mongol yang main. Siapa yang main? Bos. Terus? Kita disuruh duduk. Terus? Kita baru duduk megang kartu bunyi. Jangan bergerak. Pak belum. Belum pak. Belum. Gue baru megang nih pak. Tapi kan udah megang kartu. Udah ada apa namanya? Sidik jari di kartu. Aduh. Udah tuh. Gue masih inget banget tuh naik mobil Polsek tuh. Udah buka kalung emas. Semua dompet. Isi juitnya diambil. Pak. Turinin sini aja deh pak. Damai deh kita pak. Turun sini pinnya. Ini pak ada jam tangan guest collection dikasih mamanya Agnes Monica nih pak. Buat bapak aja deh. Yang penting gue turun sini ya. Tetep nembus. Tembus lah Cipinang. Sidang-sidang-sidang ponis bebas. Pulang jalan kaki dari Cipinang sampai ambasador. Itu barang-barangnya gimana? Di Polsek. Masih? Udah diambil waktu ulas. Udah diambil ya. Periksa satu-satu. Masih ada? Masih ada lengkap. Untungnya ya. Untung banget. Polisi kan udah pada jujur-jujur kan. Polisi tuh udah keren banget sekarang. Keren. Jadi pas kita selesai. Udah tau-tau. Bos Mongol hilang dari dunia keartisan. Mongol yang jadi artis. Aduh keren. Bos gue gak pernah main film. Gue udah 39 film. Wedeh. Wala Ramlan aja kalah. Main sinetron. Sekali main selesai langsung beli Ferrari. Aduh. Karena waktu itu ngejar artis. Jadi gue jatuh cinta sama Roro Fitria dulu. Ya kan dia punya Ferrari merah gue beli gold. Gak nyampe. Muka gak mendukung. Kayaknya harus operasi hidung. Tapi jadi Mongol di dunia entertainment tuh udah 10 tahun ya. 10 tahun. Jadi itu kurang lebih tahun 2011. 11. Lewat TV. Stand up. Pokoknya masuknya lewat stand up. Baru 2012 main film pertama bareng Ryo Dewanto sama Titi Syuman. Titi Raja Blintang. Nah itu jadi. Jadi Mongol stand up comedian pertama yang main film pemeran utama langsung. Yang lain kan masih jadi cameo. Cameo. Nah baru stand up comedian terbaik. Terberani se-Asia. Oke dan pengalaman paling. Stand up di orang meninggal. Stand up di orang meninggal? Itu yang membuat Mongol jadi stand up paling berani di Asia. Nomor 2 di dunia. Jadi gimana tuh ya? Jadi kita datang melayat disuruh stand up. Allah terus? Di rumah duka Gatot Subroto tuh yang sekarang jadi rumah duka Sentosa. Gimana? Ngomong apa? Kata-katanya apa? Ya gue gak tau kata-katanya apa. Yang penting kata istrinya yang meninggal nanti di transfer. Jadi kamu ngelawak? Jadi kita dateng nih. Kita dateng. Kita dateng. Melayat. Lihatnya melayat. Jadi ada Ibu Maya Rumantir paling depan. Baru ada Mongol. Terus ada beberapa artisan yang lain. Jadi Ibu Maya terus berduka cita. Gini-gini. Kan Mongol nanti nyusul. Tahu-tahu ada MC. Dia cepet banget ngelewatin kita. Terus dia langsung ambil mic. Kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Gue langsung liat orang mati. Oh Tuhan. Ini orang mati. Mongol nanya sama Ibu Maya Rumantir. Kan Ibu Maya Rumantir itu kan artis senior. Pengalamannya udah tinggi. Iya, iya, iya. Gue tanya Bunda bagaimana? Ibu Maya bilang ya udah kita duet aja nyanyi. Nah istrinya ngomong yang meninggal nih. Tolong hibur ya nanti Oma transfer. Gue lupa tadi mau nyanyi Ibu Maya. Langsung gue ambil mic. Terus? Stand up. Ya stand up apa gimana? Semuanya gue bawain tentang orang meninggal. Kalau orang Kristen kenapa sih Alkitab ditaruh di peti mati. Sedangkan dia hidup aja gak baca apalagi mati. Udah gitu kan. Terus pada ketawa. Udah gitu kan. Kita kan liat di peti mati. Ini kenapa sih Almarhum sepatunya gak dipake. Ya kan kalau di Kristen kan kami Kristen tuh kan gak dipocongin kan. Pake jas tuh. Jadi pake sepatu. Baju kesayangan katanya ya. Terus sepatu. Nah sepatunya nih kaki kanan ditaruh sepatu kiri. Kaki kiri ditaruh sepatu kaki kanan. Kita nanya kenapa sih begitu. Biar gak jalan. Nah kan. Nah Bongol bilang. Ini kan kalau jadi masalah. Kalau hari ketiga ini orang meninggal. Didatengin sama Tuhan. Ikutlah aku. Kan dia. Ya Allah sepatu gue ketuker. Dia harus pake sepatu. Ih Tuhan udah jauh banget udah dulu. Jadi orang ketawa. Itu ketawa. Tuhan marah bohong. Ada videonya bahkan. Marah gak ya Tuhan. Ya enggak. Selesai. Terima kasih Bongol. Udah ditransfer ya sama mama. Berapa tuh? 40 juta. Wey. Banggol langsung bilang. Salah bayaran sini. Banggol langsung bilang sama mereka. Dih sama istrinya. Jangankan disini. Dikubur juga gue ikut. Seriusnya. Yang meninggal itu anggota DPR RI. Oh. Jadi serius. Jadi Mongol ikut ke pemakaman. Apa yang di Karawang mahal tuh? San Diego. San Diego. Mongol di ambulans. Gue di mobil ambulans. Kamu stand up lagi? Enggak gue ikut aja deh. 40 jutanya. Gila. 10 juta aja kita udah bahagia banget. 40. Gue ikut di mobil ambulans. Kan mobil ambulans mobil for rider tuh. Karena kan kejabat negara baru kita. Nah itu yang dibawa di depan pintu utama tuh udah pada itu pake HT. Ternyata papanya Banggol meninggal. Papanya Banggol meninggal. Jadi pas Kit Mongol nyampe tuh ambulans. Dateng tuh karyawan orang-orang disitu. Banggol terus berduka cita atas meninggal ayahnya ya. Gue langsung bilang bukan bapak gue. Loh bang dimana-mana anaknya yang di ambulans. Berarti kan ini abang anaknya. Enggak 40 juta yang bikin gue duduk disini. Itu saksi hidupnya pada banyak banget. Tanya aja kalo gak percaya. Itu tahun berapa tuh? Oh tahun 2011 itu. 2013 atau 2014. Jadi total udah 4 kali stand up di acara orang meninggal. Terakhir tahun 2020 di Subang. Oke gimana lagi itu? Cuman beragama Islam. Jadi jenazah suaminya udah dimakamkan. Nah ini perbedaan kan? Iya keluarga masih pada makan-makan ngumpul situ kan. Nah kita disuruh stand up. Dibayar 15 juta. Tapi pas kita stand up isinya sampe ketawa-ketawa gak berhenti ditambahin 5 juta katanya uang tol. Gimana nih? 5 juta uang tol berapa puluh tahun nih gue gak naik naik tol ini. Buat bayar cabai-cabaian atrium nih sampe nih 50. Terus gimana itu pada saat? Kalo orang muslim aku pengen tau. Oh kalo orang muslim enak. Jadi sisinya kan kita sisi enak. Agama muslim tuh kalo meninggal tuh paling murah biaya meninggalnya. Oke. Karena kan cuma modal 4.000 se meter ya kan. Butuh 3 meter. Otomatis kan paling murah banget tuh sebenarnya. Jadi kita ngegali banyak hal yang membuat mereka tuh tertawa. Yang penting tetap mematuhi undang-undang KPI. Gak boleh rasis, gak boleh sarang, gak boleh berbau politik dan gak boleh porno. Udah. Dapet 5 juta uang tol, langsung gue mampir ambasador. Belilah tas lagi miram. Entah dong. Cincin for mama. Emak gue kan orang menado tuh sayang. Salah satu provinsi yang tidak bisa membedakan mana berlian mana sirkon kan emak. Karena buat orang-orang menado yang penting mengkilat. Itu yang dianting tuh apa tuh? Jadi kalo udah, eh shalom. Wihihihihi. Apalagi ya toh kalo suka nak deng. Wuuu nice to meet you. Jadi kalo di dunia stand up ya itulah Mongol sampai hari ini masih aman-aman. Bahkan menjadi the king corporate stand up. Di Indonesia karena memang kalo Mongol stand up selalu menjaga. Tapi kalo di acara komunitas. Nah itu gak bisa dijaga mulutnya. Karena memang pencinta stand up yang hadir. Tapi kalo di corporate kan kita dibayar mahal. Sampai sekarang pun saya antar sore zoom. Wihihihi. Acara e-commerce itu Mongol masih dibayar 70 juta loh. Bahkan ngezoom cuma 15 menit stand up. Nah kalo misalnya ngomongin masalah. Kan stand up comedy banyak banget sih. Yoi coy. Kadang-kadang. Ya jujur aja. Aku tuh gak terlalu ngefans sama stand up comedy. Tapi kan sekarang aku ketemu Mongol. Aku suka gitu. Jue. Kapunkan. Cara-cara Mongol membawakan tuh enak. Ada beberapa yang terlalu kasar. Terlalu rasis. Yang terlalu jorok gitu. Nah dari Mongol sendiri ada gak sih. Orang-orang yang emang. Lu gak suka sih sebenernya emang orang ini. Maksudnya apaan sih bercandaannya gitu. Sebenernya kalo soal suka gak suka. Mongol memang dari awal stand up tuh. Sudah mengambil. Tidak mau ngerosting. Itu aja. Karena roasting tuh paling jago tuh. Kiki Saputri. Oke. Bisa ngerosting Pak Fandeson. Ibu Susi. Roast Diana Silalahi. Dan sebagainya. Kalo Mongol gak mau ngambil kesitu. Karena pesennya maminya Mongol adalah. Lu aja jelek. Masak ngejek orang. Dia bilang begitu. Kalo basah menadu. Gak naja bisaik. Masak ngejek orang. Nah ngomongin masalah Thailand. Kenapa Thailand? Engga. Mongol pernah ke Thailand kan? Pernah. Udah sering banget bahkan. Cuman memang ada beberapa. Ada satu kasus yang akhirnya Mongol sampai sekarang. Cerita apa sih yang ada di Thailand? Mongol kan jalan-jalan di Phuket. Pengen tau lah kehidupan malam. Aku gak tau. Aku gak pernah. Night life-nya Phuket. Karena kan katanya Phuket. Apataya sama Bangkok tuh katanya. Kalo kehidupan malamnya tuh. Wow gitu. Namun. Dateng lah kesitu kan. Ya gue masih inget banget tuh. Jam-jam sepuluhan malam gitu. Gue liat cewek di jalan. Ya kayak di Hayamuruk sinilah. Amah motor. Kalo ada rahasia tinggal kabur berdua gitu kan. Gue tanya sama LO. Itu siapa? Dia bilang. Itu call girl katanya. Terus gue tanya how much gitu kan. Dia bilang. Tanya aja langsung sama ceweknya. Lah gue tanya sama ceweknya how much. Eh ceweknya jawabnya juga. Kayak bikin kita laki jadi penasaran. Dia jawabnya gimana? No expensive hub. Dipake hub-hubnya kan. You can do everything for me hub. Only 20 baht. Langsung gue ngambil kalkulator handphone 20 baht. Ih 84 ribu. Di atrium 300 loh. Ini dapet di bawah cepek kan. Udah gitu cantik banget. Oriental looking tipe kita banget. Bungkus. Ke hotel lah tenteng. Kecek, 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 kecek. Nah Mongol lagi nyembunyikan pasport. Amadu itu. Tidak di safety box. Di bawah safety box. Jadi kalau mereka pikir disitu. Dia mandi. Masuk bed cover. Mongol mandi juga. Sikat gigi masuk bed cover. Di tempat tidur kita berdua ada pada depan. Udah cipok-cipokan nih. Mongol kayak ngerasa ada sesuatu yang berbeda. Sampai Mongol. Apa nih di paha? Ada santing di paha Mongol gitu. Gue mikir-mikir ya apa ini? Lanjut. Pas gue buka Mongol lampe kecek. Anjing gedean dia. Ternyata belum dipotongnya. Masih original ngegantung. Lah kenapa dia bilang call girl. Tapi kan udah bayar. Akhirnya? Lanjut. Itu masa lalu yang membuat Mongol sampai sekarang mengalami traumatik yang luar biasa. Tapi tidak berarti kita akhirnya jadi benci kepada seenggak. Maksudnya cuman Mongol kalau gak ada job gede kesono ya gue berangkat. Tapi otomatis gak akan pernah. Melakukan itu lagi. Tepat lagi ke hal-hal yang begitu. Karena ternyata. Itu mau dikerjain temen atau enggak? Enggak. L.O. nya bilang emang dia call. Dia bilang bahwa tetap begitu. Ya mungkin mereka tahu. Tapi ngerjain Mongol aja. Enggak juga. Kalau boleh jujur. Apa terpikir gak? Kalau mereka ngerjain. Enggak. Jadi mikir sekarang. Enggak. Kan Mongol bilang sama dia. Lah ternyata dia masih cowok bro. Enggak loh kalau kita. Soalnya dibilang dia kan pakai celana pendek. Celana begini kan. Ngapain sama istilahnya. Enggak ada jendolan. Otomatis dia bilang udah clear lady. Clear cewek. Enggak taunya masih lady boy. Nah Mongol ada gak mau ngomong sama. Kan pastinya dari gereja satanic itu banyak yang mau ngomong. Kalau ada kesempatan mau bicara ada gak mau ngomong apa gitu ke mereka. Gue sih gak mau ngomong sama mereka mau ngapanya. Enggak mau ngomong apa-apa. Enggak mau ngasih pesan-pesan apa. Belum mau meninggal. Enggak perlu ada pesan-pesan gitu kan. Kan kita belum mau meninggal. Ngapain pesan. Cuman buat anak-anak muda Indonesia. Dengan kondisi adanya covid sekarang. Keluhannya banyak dan gak dapat kerja. Di PHK dan sebagainya. Jangan pelarian ke hal-hal yang kayak begitu. Karena banyak DM di Instagram Mongol. Ada gak link buat ke gereja setan gue pingin gabung. Karena disana kan digaji. Emang digaji? Iya. Digaji. Bawa orang aja dapat tergope seorang. Jadi Mongol cuma bilang ke teman-teman. Kalau anda ingin sukses gampang sih solusinya. Datangin ibumu. Minta maaf kalau pernah menyakitinya. Setelah itu minta doa restunya. Berangkatlah. Dengan roha restu ibu. Kemampuan diri penyertaan Tuhan pasti sukses. Amin. Itu kan. Cuman itu doang. Gue aja gak punya emak bisa sukses. Apalagi kita yang. Masih ada orang tua. Masih utuh ya kan. Kalau udah punya duit 500 ribu. Jangan lupa 100 kasih ke emak. Sedangkan lu gak ngasih duit aja tetep didoain. Apalagi lu ngasih duit. Wow luar biasa. Itu. Karena mungkin Mongol pengen punya mama tuh. Jadi sangat mengagumi seorang perempuan. Sekalipun gue gak pernah ngerasain kasih sayang seorang perempuan. Jadi Mongol sangat ingin banget generasi muda saat ini tuh menghormati orang tua. Iya bener-bener banget. Karena doa orang tua itu luar biasa. Bapak jarang berdoa kemungkinan besar. Karena bapak fokus nyari duit. Tapi emak itu gak pernah, gak pernah. Gak pernah dalam sehari itu gak ngodoain kita. Dari sepuluh doanya satu aja dijabah. Hidup kita aman terkendali. Amin, amin ya Rp. Bener. Sama juga hidup. Apalagi kukunya juga cantik ya kan. Gue kalo ngeliat. Gue kalo ketemu orang selalu mengagumi dua hal. Gigi dan kuku. Malah sebab itu kukunya cantik. Kalah kukunya nyawa lah. Gue aja temen gue bilang. Laki kok kukunya cakep. Rajin many teddy. Karena memang yang paling utama kan ya. Penampilan. Menurut aku itu kuku. Itu yang paling gampang. Betul banget. Kalo kuku dirawat apalagi yang lain. Enjoy. Iya kan. Oke terima kasih. Mas Monggo buat hari ini. Hari ini kita ngomong yang luar biasa banget sama. Semoga memberikan inspirasi. Dan juga buat mungkin orang-orang yang ingin sukses. Amin. Banyaklah mengikuti jejak seorang Monggo ini. Eh terima kasih. Swadika. Oke terima kasih buat semuanya. Sukses terlust, lancar. Dan juga buat keluarga Monggo. Buat anak. Paling terakhir juga buat temen-temen yang suka nonton channel ini. Jangan lupa di subscribe. Subscribe. Kalo pengen bintang tamu lain. Komen jangan lupa. Yaitu. Yang paling penting itu lonceng sayang. Jadi setiap ada podcast baru. Anda yang paling pertama nonton. Oke terima kasih. Makasih. Nggak kuat.